Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Seluruh Sedari yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam hari ini, edisi Selasa, edisi Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021, kita akan mendapatkan pengajaran intercessory prayer oleh pengajar kita, Ibu Lindsay, dengan tema malam hari ini. Bukan intercessory prayer lagi, tapi doa pelepasan dan peperangan rohani. Oke, sesuai dengan tema ya, doa pelepasan dan doa peperangan rohani, pengetahuan dasar. Segera saja kita akan mendapatkan pengajaran ini dari Ibu Lindsay. Sebelum Ibu Lindsay menyampaikan materi sesuai dengan tema kita, tema yang diberikan sesuai dengan di player juga ya, saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Amin Surga, pada malam hari ini, kami dilayakkan olehmu untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dengan tema doa pelepasan dan doa peperangan rohani, pengetahuan dasar oleh hambamu, Ibu Lindsay. Engkau yang mengurapi dia dengan roh kebuyaksanaan, roh kudusmu yang akan membuat dia cakep dalam mengajar. Terpujilah namamu Bapak, berikan kami juga telinga seorang murid yang mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Berikan juga internet yang lancar dan koneksi yang lancar, stabil pada malam hari ini, sehingga dari awal hingga akhir acara ini berlangsung dengan baik. Kami bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan pengajaran dari Ibu Lindsay dengan tema doa, pelepasan, dan peperangan rohani, pengetahuan dasar. Silahkan Ibu Lindsay. Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ini kita belajar mengenai basic dulu ya, pengetahuan dasar mengenai pelepasan dulu, kenapa kita semua butuh pelepasan, kenapa Kristen, orang-orang Kristen, terutama pendeta-pendeta membutuhkan pelepasan. Sekarang sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, siapa di sini yang pernah dilayani oleh hamba Tuhan pelepasan? Yang dilayani, bukan yang melayani, yang dilayani pelepasan oleh hamba Tuhan atau oleh orang Kristen. Siapa yang pernah pelepasan? Siapa yang sudah pernah melayani pelepasan? Siapa yang sudah pernah melayani pelepasan? Artinya membantu kawan kita sesama Kristen atau orang lain untuk pelepasan. Kodeks pernah. Kodeks pernah, Newell pernah ya. Ini Newell atau Matto nih. Matto bu. Matto bu. Matto pernah ya, membantu orang pelepasan. Bagus. Tapi basicnya, dasarnya kalian tahu nggak kenapa mereka butuh pelepasan? Basicnya karena mereka itu lagi dikuasai oleh roroh jahat atau roroh yang najis. Sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi sama mereka. Tapi mereka itu ditinggal oleh roroh itu. Jadi nggak bebas merdeka. Dalam arti tidak mendapatkan pelepasan ini sangat berbahaya. Karena bisa-bisa karakternya itu bukan bukan karakter seorang pengikut Kristus. Tapi banyak hal-hal yang akan mengakibatkan orang ini kalau diteruskan, tidak dilepaskan. Dia akan membahayakan orang di sekitarnya juga. Dan terhadap dirinya juga. Dia akan bisa mengakibatkan juga nyawanya terancam dalam binasa. Dalam arti bisa saja dia akan mengikuti keinginan roroh-roh jahat yang ada di dirinya mau berbuat apa, melawan orang, melawan orang tua, tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak bisa. Itu roroh-roh itu sangat menguasai dia sampai selama-lamanya. Ada juga kita tidak sadar kalau kita masih dikuasai oleh roroh jahat. karakter-karakter seperti suka berbohong, suka berbohong, terus suka marah, ada egois, ada dengki, ada kebencian, ada iri, jealousy, ada apa lagi, kepahitan, atau ketakutan, seperti ketakutan, atau tidak percaya, atau penolakan. Itu sebenarnya adalah karakter-karakter dari orang tersebut masih dikuasai oleh roh jahat. Kenapa kita membutuhkan pelepasan? Tuhan datang ke bumi, mati di kayu salib, supaya kita mendapatkan shalom. Shalom itu apa sih? Shalom itu bukan cuma peace, bukan cuma damai, tapi damai, sejahtera, tidak ada gangguan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan secara bebas, tanpa ada blockage, blockage itu seperti penghalang, kenapa menghalangi, kenapa masih ada Kristen yang merokok, kenapa masih ada Kristen, umat Kristen yang masih masturbasi tiap hari, kenapa masih ada orang Kristen yang memiliki pemikiran-pemikiran yang porno, kenapa masih ada Kristen yang mulutnya kotor, kenapa masih ada Kristen, bahkan bukan cuma Kristen, kenapa masih ada pendeta yang merokok, kenapa masih ada pendeta yang melakukan drugs, narkoba, kenapa masih ada pendeta yang tidak beres, atau keluar dari iman Kristen. Itu karena pengaruh roh jahat. Kita membutuhkan shalom. Tuhan datang ke bumi agar kita mendapatkan shalom, mendapatkan peace, mendapatkan damai, mendapatkan istirahat, tidak diganggu. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan secara bebas, tanpa dibelunggu oleh kejahatan atau pemikiran-pemikiran yang jahat. Coba kita bayangkan ya, kalau kita memiliki peace, memiliki shalom, tidak ada lagi tuh, di sesama pastori saling berantem, saling iri-irian, saling kata-kataan, tidak ada lagi tuh, di sesama-sesama di gereja, di dalam gereja itu ada yang iri-irian, ada gosip-gosipan, tidak ada lagi itu, di dalam gereja, ketakutan-ketakutan, tidak ada lagi itu, orang Kristen atau orang di dalam gereja yang kena kanker, kena sakit penyakit, tidak ada lagi itu. Tapi karena kita tidak sepenuhnya memiliki shalom, tidak sepenuhnya bebas, makanya kita memiliki hal-hal tersebut. kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari roh jahat. Kalau kita shalom, kita tidak akan ada rasa khawatir, apapun yang terjadi. Suami saya sakit, sakit kronik, tapi saya tidak ada rasa khawatir, saya ada shalom. tetapi orang-orang Kristen yang menjadi orang-orang religius, artinya itu orang-orang religius, keagamawian, atau orang-orang agamawi yang menjadikan orang-orang Kristen tidak percaya bahwa kita kita butuh pelepasan. Pelepasan itu seperti apa ya, seperti kalau pakai baju, kita pakai baju, baju kita masih dibersihin, itu istilahnya seperti itu. Butuh pelepasan, baju perlu dicuci sebelum dipakai. kalian tidak mau pakai baju yang dipakai terus sebulan tidak dicuci-cuci, kan baunya sedap ya, baunya sedap. Mungkin bau ikan, mungkin bau apek, mungkin bau apa itu, bau yang tidak menyenangkan. Kalau bau kan gampang kita mencernaknya. Wah, ini ada bau-bauan nih. ini ada yang jadi mesti diberesin. Nah, kalau roh-roh jahat ini kadang-kadang mereka suka slippery. Slippery itu licik, tidak diketahui. Gimana caranya supaya tidak diketahui? Caranya dengan menyatu dengan karakter. Seakan-akan karakter seseorang ini seperti ini. Misalnya, Ruth, karakternya ini pemarah. Jadi orang taunya kasih sekar si Ruth ini orangnya pemarah. Padahal itu bukan karakter dari Kristus. itu karakter dari roh jahat yang seakan-akan menyatukan dengan karakter orang tersebut. Misalnya orang ini karakternya apa selain suka pemarah, penakut, misalnya bentar-bentar takut, bentar-bentar takut. Nah, itu cara si jahat sleeping. Sleeping itu bukan tiduran tapi masuk tanpa diketahui. Aduh, bahasa Indonesia susah banget sih ini. Sleep, menyelip, menyelip, menyelipkan. Sleeping. Nah, hal-hal ini kan hal-hal yang supernatural. orang melihatnya seperti karakternya sudah begitu, mau dihatikan lagi. Ya, emang dari sononya orang ini suka judi, yang rokok emang dari kecil. Ya, emang dari sononya, kalau kita kan dulu waktu muslim bilangnya, ya emang dari sononya begitu, ya emang dari sononya sih. Dari sononya dari mana? Ya, kan mesti dijelasin. Jadi, kita tidak memiliki shalom. Apakah Tuhan Yesus mention hal ini? Iya, benar. Coba kita lihat, sebentar ya. Nah, coba kita lihat di Matthew 11 ayatnya ke-28. Moderator bisa dibantu Matthew 11 ayatnya ke-28. Saya ingin teman-teman di Pastory catat ya, karena akan ada banyak karakter-karakter yang mesti kalian ketahui. Oke, Bu. Oke, Bu, siap. Atau kalian bisa juga beli buku ini. Ini dasar sekali. Nanti saya kasih lihat. Maaf, tadi Matthew 11 ayat 28. Oke, Matthew 11 ayat 28. Ayat 28. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan. Artinya apa? Pembebasan. pembebasan dari apa? Pembebasan dari belengguruh jahat. Pembebasan dari penjara. Pembebasan dari karakter-karakter yang selama ini nempel di karakter kita. pembebasan. Tuhan bilang datanglah kepadaku. Kalian yang letih lesu ya. Bukan letih lesu karena pegel-pegel ya. Bukan letih lesu karena pegel-pegel. Tapi ada gak kepikiran? Ini suara apa sih kok bunyi? Berisi tolong di-mute dulu deh. datanglah kepadaku kamu semua yang lelah berbeban berat. Bukan berarti karena kita capek habis dari kerja berulang capek. Kodek ini berisik. kita capek pulang kerja pegel-pegel terus datang kepada Yesus untuk dibebaskan. Bukan begitu kalau yang itu kita membutuhkan istri yang baik yang sayang kepada kita untuk mejetin kita. Kalau istri yang kerja kita membutuhkan suami yang mejetin. itu beda lagi. Atau butuh param kocok. Itu beda lagi. Yang ini itu rohani. Berbicara mengenai rohani. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah berbeban berat dan aku akan memberi ada di sini terjemahan yang lain perhentian atau rest. Rest. Resting. Itu buat teman-teman yang terbelenggu dengan rokok. Pengen ada keinginan untuk lepas dari rokok. Kenapa sih gak bisa? Aku ingin untuk lepas. Datang kepada Yesus. nanti kita perpanjang lagi kita bikin detail kenapa, apa, bagaimana. artinya kita istirahat diberikan rest, diberikan istirahat dari enemies, dari musuh-musuh kita, dari roh-roh jahat. Kenapa dibilang rest? Kenapa tidak stop saja rest? Karena kalau kita melakukan, kalau kita sudah dibebaskan, lalu kita melakukan lagi, itu akan membawa kita ke hal yang tujuh kali lebih rusuh, tujuh kali lebih dasyat kebobrokannya. Jadi kalau sudah dibebaskan dari roh-roh jahat itu, kita harus menjaga, kita harus mengisinya dengan roh kudus. Karena itu pentingnya kita dipenuhi oleh roh kudus. Pentingnya kita dibaptis oleh api. Bukan baptis oleh api, lalu kalian bakar-bakaran, terus kamu terjun, bukan begitu. Itu namanya salah kaprah. Baptis, dibaptis oleh api roh kudus. agar kalian matang. Matang bukan kita gosong, terus hitam, bukan gitu. Artinya matang dalam rohani. Dan kita bisa jadi kuat untuk melawan kuasa-kuasa roh jahat. Kita diberikan rest, kita diberikan peace dari sorrow, dari kesedihan, dari apa lagi ya, sorrow itu bukan hanya kesedihan, tapi belenggu. Dan kita diberikan joy, kebahagiaan, kegirangan, keceriaan, joy. Ada lagi, ada lagi enggak basic mengenai pelepasan ini. Kenapa kita butuh pelepasan, terutama pendeta. bukan hanya umat-umat Kristen, bukan hanya jemaat yang membutuhkan pelepasan, terutama pendeta. Kenapa? Karena pendeta setiap hari berhubungan dengan roh jahat, dengan doanya. Karena pendeta selalu diserang oleh roh jahat. pendeta yang lebih banyak membutuhkan pelepasan. Karena pendeta harus suci, harus bersih, harus holy. Because the father is holy. Pendeta harus menjadi contoh bagi jemaatnya. Gimana kalau pendetanya masih rokok, lalu melarang jemaatnya untuk merokok. Gak hipokrit dong ya. Gimana sih? Gak sinkron. Gimana kalau pendetanya sendiri yang melakukan, sering melakukan masturbasi tapi melarang jemaatnya untuk masturbasi. Gimana sih? Ngomong doang, bagaimana kalau pendetanya banyak ya. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Masih banyak lagi, silakan diisi sendiri. Yesus membebaskan manusia, membebaskan seorang dari kuasa roh jahat di hari sabat. Kenapa hari sabat? Hari sabat adalah hari kita beristirahat. Kita dibebaskan di hari sabat. Kalau orang Yahudi hari sabat itu mereka tidak kerja, tidak masak, tidak menyalakan elektrik. Itu yang mereka lakukan di hari sabat. Mereka benar-benar beristirahat. Kenapa di Kristen kita tidak melakukan hari sabat? Ada yang bilang, itu kan cuma untuk Yahudi. Kita tidak percaya. Kenapa di Kristen itu kerja tujuh hari seminggu, bukannya enam hari seminggu? Tidak ada istirahat. Ya, ngejar target. Kalau bisa dikerjain di hari libur, kan lumayan, jadi bisa terkejar hari berikutnya. Tuhan Tuhan menginginkan kita beristirahat supaya the next day kita bisa fokus, kita bisa memulai lagi beristirahat. Kita harus bisa menghargai hari sabat. Hargai hari istirahat. Jangan paksa orang lain bekerja di hari sabat kita. kita tidak harus seperti orang Yahudi hari sabatnya hari Sabtu. Kita sudah dibebaskan dari tradisional-tradisional itu. Coba kita lihat di Markus 1. Jangan lihat Lukas 13 ayat 16. Permisi ada yang mau baca? Silahkan. Silahkan. Lukas 13 ayat 16. Silahkan. Lukas 12 ayat 16. Lukas 12 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya Lukas 13 13 ayat 16. Ini ada di layar. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Diikat oleh iblis. Bagaimana diikat oleh iblis? Tidak kelihatan kan kalau tangannya dibelenggu diikat terus jalannya begini. Oh saya diikat saya diikat tidak oppression kalau di inglesnya itu oppression diikat dibelenggu dikontrol dikontrol kalau bahasa inglesnya itu dikontrol di apa itu dipegangin oleh roh jahat diikat oleh iblis sudah 18 tahun diikat oleh iblis lama banget harus dilepaskan dari ikatannya harus dilepaskan istilahnya apa? harus ya harus kudu ya lepasin dong harus dilepaskan lalu ketika si wanita itu memegang the hem of the garment dia terbebas kadang-kadang pelepasan terjadi begitu kita menyerahkan diri kepada Yesus dan meminta Yesus sendiri yang membebaskan kita tapi harus ada kemauan dari diri sendiri untuk ingin dibebaskan bukan dipaksa-paksa oh kamu bebas dong kamu pelepasan dong kamu ini dong kamu itu dong tidak ya harus ada keinginan dari diri kita kalau seseorang tidak ingin dibebaskan tidak ingin tidak menginginkan pelepasan ya kita gak bisa melepaskan kita gak bisa pelepasan kalau ada orang tua datang kepada saya Miss Lynn bisakah bantu anak saya pelepasan ini anak saya kayaknya kecanduan ini itu ini itu saya tanya dulu sama anaknya apakah kamu mau dibebaskan kalau anaknya gak mau masih menikmati saya gak bisa apa-apa saya harus bilang ke orang tuanya sorry ma'am I cannot do that I cannot help you because the child refused to do so harus ada konsensnya harus ada keinginan harus ada saya setuju persetujuan tolong bebaskan saya kalau orang itu tidak datang kepada saya Miss Lynn would you help me I'm oppressed baru saya bisa bantu tapi kalau orang itu tidak mau saya gak bisa sama seperti halnya kalau ada wanita datang kepada saya karena mulutnya kotor saya langsung bilang kamu mau gak saya bebaskan dibebaskan untuk berkata-kata kotor itu kalau dia merasa tidak ada yang salah what's wrong with me what's wrong with my mouth ada apa dengan mulut saya mulut saya saya gak bisa lepaskan tapi kalau dia menyadari iya kayaknya susah banget menyetop mulut saya menyetop kata-kata kotor ini kalau Anda bisa bantu tolong bantu saya gimana caranya nah baru saya bisa masuk jadi triknya buat anak-anak pastori trik-triknya seperti itu bisa seperti itu pancing nanti saya akan berikan karakter-karakternya ya ini ada yang berisik lagi bentar ya Tuhan memiliki kasih kepada kita yang terlihat yang reveal reveal itu tertampak terlihat melalui pekerjaan Yesus Kristus nomor satu menyembuhkan healing the sick ya dua casting out demon mengusir roh jahat yang ketiga mengangkat membangunkan dari yang mati membangunkan orang yang mati raising the dead yang keempat cleansing the leper menyembuhkan orang yang korengan leper ini lepra lepra ini bukan cuma korengan menular lagi jijik bau gak ada mau deh kena lepra kalau kalian pikir kena covid ini apa sih menakutkan lepra lebih menakutkan karena gak ada modak-dekat bau yang selanjutnya membuka mata yang tertutup atau buta membuka kuping yang budok membuka mulut lidah yang down yang bisu itu yang Tuhan kerjakan selama dia ada di bumi membebaskan manusia dari belenggu roh jahat sampai sini kira-kira ada yang mau istirahat ada yang masih percaya pelepasan atau gini-gini aja gak usah lah silahkan kenapa kita membutuhkan pelepasan bentar saya lagi cari oke Matthew 15 ayat yang ke-24 dan 26 ya sembari pak moderator mencari ya Matthew 15 24 26 saya mau jelaskan sedikit mengenai bread give us this day our daily bread bread ya bread makanan bread roti ya apa lagi men is not is not bread alone that men eat but also the word of God that presented out of the mouth of God ya sudah ketemu ya ada yang volunteer mau bacakan 24 sampai 26 24 sampai 26 jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing itu bahasanya anjing the dog Tuhan sendiri yang bilang it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs tidak baik mengambil roti roti anak-anakku the children's bread roti anak-anakku dan melemparnya kepada anjing Tuhan Yesus saat itu dikirim untuk kaum Yahudi wanita ini wanita Samaria sama seperti kita non-Yahudi lalu lalu kenapa Yesus bilang kalau roti ini rotinya anak-anak the children's bread dan tidak tidak baik dilemparkan ke anjing coba berikutnya yang ke-27 ayat 27 kata perempuan itu benar Tuhan namun namun apa itu namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya ya yang ke-28 yang ke-28 ya scroll ayat 28 maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh amin ya coba lihat yang ke-27 yang ke-26 roti ini hanya untuk anak-anak nya the children's bread apakah saat itu Yesus sedang menawar sedang bagi-bagi roti ya enggak Yesus lagi enggak bagi-bagi roti lalu kenapa Yesus bilang it's not good to take the children's bread enggak baik untuk mengambil roti anak-anak Yesus lagi enggak megang roti tapi kenapa Yesus bilang seperti itu dia kan bukan orang percaya nah kalau dilihat dari orang awam aja orang atau orang Kristen aja roti tidak baik mengambil roti untuk anak-anak the children's bread ini translated translationnya sebenarnya kurang tepat ya roti untuk anak-anak nya the children's S nya ada apostrophe S bread ya bukan the children's bread tapi the children's bread ya roti anak-anak nya dan dilemparkannya kepada anjing kecil little dogs bukan cuma anjing tapi anjing kecil itu the children's bread ini yang dimaksudkan adalah pelepasan orang ini si ibu ini anaknya kena oppress anaknya kesurupan anaknya kesurupan tapi kenapa minta roti gak nyambung ini alkitab gimana sih ini anaknya kesurupan tapi kok bilangnya roti mintanya kram lagi tau gak kram itu apa remah-remah remah-remah gimana bisa sih kenyang makan remah-remah yang jatuh dari meja kadang-kadang alkitab kan gak masuk akal kalau kita lihat dari mata natural tapi dengan bantuan roh kudus kita jadi bisa mengerti oke namun benar Tuhan namun anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja artinya kalau sudah tidak ada lagi orang Yahudi yang membutuhkan pelepasan atau menginginkan pelepasan saya mau istilahnya kalau sekarang kalau sudah tidak ada orang Kristen yang percaya lagi dengan pelepasan yang percaya lagi yang mau yang butuh pelepasan saya juga mau banyak orang Islam orang Muslim semuanya yang berhijab berperudung itu membutuhkan pelepasan membutuhkan pengobatan membutuhkan penyembuhan coba kalian lihat yang yang ngantri di pendeta Simon kan bukan lagi pendeta-pendeta bukan lagi orang-orang Kristen aja tapi orang dari segala macam kepercayaan karena apa karena orang Kristen sudah tidak tidak percaya lagi dengan pelepasan orang Kristen merasa sudah paling suci tidak butuh pelepasan itu kan untuk orang jahat saya bukan orang jahat masalahnya orang baik pun saya tanya lebih gede daripada orang jahat karena orang Kristen banyak yang tidak percaya akan pelepasan banyak yang tidak percaya kalau dirinya itu dibelenggu oleh setan belenggu oleh roh jahat mereka jadi sombong orang Kristen pasti masuk sorga men dijamin nama Tuhan Yesus gue masuk sorga iya masuk sorga tapi kalau kesehariannya opres istilahnya pikiran ini isi kepalanya ini yang tidak beres semua belum tentu bisa dibiarkan masuk ke sorga Tuhan bilang apa not everyone who says to me Lord shall enter the kingdom of heaven only those who does the will of my father which are in heaven tidak semua orang yang mengatakan Tuhan 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 bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan kerajaan surga hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga ingat hanya mereka yang melakukan bukan yang mengamati bukan yang mengomongin bukan yang mengkotbah tapi melakukan it doesn't matter kamu kamu berkotbah tapi kalau kamu tidak melakukan kamu masuk ke dalam kategori tersebut ya bread adalah covenant karena saya lagi slow down saya lagi lagi frozen bread adalah simbol dari covenant perjanjian give us this day our jelly bread berikan kami hari ini makanan bagi kami bukan makanan berarti nasi goreng nasi uduk pakai rendang pakai oncom pakai tahu bacem bukan begitu bukan makanan yang begitu itu terlalu kecil kalau kita mengartikan makanan di dalam Alkitab sebagai makanan jasmani itu terlalu kecil mengartikan Alkitab terlalu dangkal pemahaman kita mengenai Alkitab kalau kita artikan sebagai makanan yang masuk ke mulut makanan yang masuk ke hati makanan yang masuk ke pemikiran kita itu yang akan menyelamatkannya akan membebaskan kita ada lagi enggak ceritanya sebenarnya banyak sekali cerita-cerita pelepasan di Injil Matthew Marcus banyak sekali yang saya mau angkat di sini adalah roti adalah sebagai apa covenant ya tunggu saya dulu saya mau lihat lagi roti adalah covenant covenant itu apa sih perjanjian baru covenant kita masih ingat enggak cerita mengenai anak-anak Israel yang makan makanan roti dari surga masih ingat ya dan di saat mereka memakan makanan roti dari surga itu menah kalau disingangnya menah mereka tidak ada yang sakit mereka semuanya sehat tidak ada satu pun yang sakit selama mereka makan makanan dari surga the menah the bread from heaven mereka tidak ada yang sakit coba bayangkan gimana kita bisa menerima menah itu kembali menah yang dulu diperjanjian lama dikisahkan secara lahiri secara kenyataan secara natural menah atau roti dari surga di dalam perjanjian baru adalah sebuah istilah roti dari surga adalah apa firman Tuhan dan pelepasan itu sendiri Tuhan mengatakan men shall not live by bread alone orang tidak bisa hidup hanya dari pelepasan tapi but with the word of God tapi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah kita atau Tuhan kita jadi kita butuh pelepasan dan firman Tuhan itu vitamin kalau kita makan roti doang tanpa makan lauk pauk kita bisa kuat enggak kalau kita makan nasi mulu nasi doang tapi kita enggak makan lauk pauk nasi aja enggak pakai garam enggak pakai gula enggak pakai sayur enggak pakai daging enggak pakai tempe nasi aja lama-lama apa lemes lemes sama halnya dengan orang yang kerjanya pelepasan doang tapi tidak diisi dengan firman Tuhan lama-lama imannya apa letoy kalau imannya letoy gimana gampang kejebur jadi mu'alak lalu jadi dukun ada malah yang jadi dukun kita enggak mau kayak gitu saya mau kasih ke teman-teman karakter-karakter ini perlu dicatat tolong dicatat karakter-karakter orang yang kena opresi opresi saya mau tunjukkan sebuah buku saya ada pdf-nya ada pdf-nya fix in the parlor semuanya dalam bahasa inggris the practical guide to deliverance the practical guide untuk pelepasan ini buku sudah tahun kapan tahu suami saya itu dipandu langsung oleh yang penulis buku ini yaitu frank and ida ida hammond suami saya adalah murid langsung dari penulis buku ini dia yang membimbing suami saya dan sekarang suami saya yang membimbing saya buku ini sudah dipakai oleh hampir seluruh ministry of deliverance ministry pelepasan baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia jadi alangkah baiknya pastori memiliki buku ini dibaca rame-rame dibaca berbarengan dipelajari berbareng-bareng ada area tujuh area tujuh area di dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan pelepasan tulis ya catat satu sudah siap semua nomor satu emotional problem masalah emosi emosi yang naik turun naik turun naik turun bentar-bentar moodnya baik bentar-bentar moodnya bentar-bentar marah terbentar depresi naik turun naik turun yang kedua mental problem ada yang gak beres nih di otaknya nih orang ngaco nih ya mental problem speech problem ada yang ngomongnya beletak-beletak pernah denger gak orang latah itu namanya speech problem pernah denger gak orang yang ngomongnya itu stutter stammering stammering itu apa ya stammering itu aduh saya lupa yang keempat sexual problem nah ini yang besar mungkin di kalangan remaja ya juga bukan di kalangan remaja aja di kalangan non-dewasa juga ini jadi problem besar bahkan jadi problem di gereja yang kelima addiction kecanduan kecanduan makan coklat kecanduan makan burger kecanduan makan apapun kecanduan rokok kecanduan obat-obatan kecanduan seks kecanduan porno kecanduan apa kecanduan belanja mungkin kalau di Indonesia gak banyak orang yang kecanduan belanja ya di Amerika ini orang yang kecanduan belanja banyak sekali sampai mereka menghabiskan kredit kartnya berpuluh-puluh ribu ya stammering gagap ya yang keenam physical infirmity physical itu secara fisik deform ya misalnya ada yang limping ya ada yang misalnya limping misalnya yang matanya mungkin matanya picek atau matanya apa buta atau matanya yang itu apa yang yang cross 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 eye apa tuh ya saya lupa misalnya di Indonesia lupa physical juling 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 oh itu udah lama banget tuh gak denger bahasa itu atau fisikal fisikal yang lainnya anak saya contoh ya anak saya yang cewek ini waktu kecil itu jalannya apa ya kakinya tuh kalau jalan cross gitu loh gak bisa gak bisa lurus apa tuh bahasa indonesianya ya cross gitu loh lalu saya perhatikan ini anak kok jalannya gak sempurna ya gak seperti jalan apa seperti jalannya kucing ya ya pengkor 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 kakinya X atau O kakinya seperti O jalannya begitu lalu setelah saya amati setelah saya berdoa meminta kepada Tuhan ya lalu kita kita arrange waktu untuk pelepasan waktu itu kita pelepasan kita memerintahkan meminta menyuruh ya komen kakinya tulang-tulangnya itu untuk lurus untuk lurus itu makan waktu sekitar satu jam setengah ya kita berdoa full saya dan suami saya berdoa full coba lagi berjalan masih belum sempurna duduk lagi mungkin lebih dari satu jam setengah semalaman itu kita berdoa terus akhirnya karena sudah malam anaknya sudah kecapean yaudah istirahat kita lanjutin besok anak itu anak ini waktu itu si Cici masih umur 12 tahun saya engehnya itu anak ini sudah umur 12 tahun jalannya sudah mulai membaik malamnya ayo kita pelepasan lagi kita sempurnakan kakinya kita doakan lagi kita komen itu kakinya untuk lurus tulangnya untuk lurus tulangnya untuk adjust adjust sama adjust saya ada lagi buku panduan untuk itu juga jadi selain buku ini ada juga buku panduan untuk memerintahkan tulang-tulang untuk adjust sesuai dengan kehendak Tuhan menciptakan anak tersebut sekarang anak ini jalannya sudah kayak kucing sudah tidak ada lagi itu yang tengkor semuanya beres ada lagi ada ibu-ibu datang kepada saya itu teman saya dan customer saya juga itu jalan begini kok kayaknya kakinya pendek sebelah ya terus saya bilang bisa enggak kamu duduk di sofa saya mau lihat kakinya lalu saya catukan kakinya itu kakinya yang satu itu lebih panjang daripada yang lainnya atau lebih yang satunya lebih pendek daripada yang lainnya hampir dua inci dua inci itu berapa sentimeter ya ya kalkulasi yang ter dari sendiri sekitar dua inci di sini kan pakenya inci lima senti kira-kira lima senti tuh ngebayang lima senti bedanya makanya jalannya begini nah kayak gitu terus saya tanya mau enggak bisa berjalan normal enggak pincang lagi terus dia bilang ah masa bisa bersama Tuhan pasti bisa sekarang mau atau tidak dia bilang mau oke saya cuma mau jawaban mau legal ada legalnya mau yes I want yes I am kalau saya dudukkan saya doakan saya perintahkan kaki yang pendek yang lebih pendek itu untuk maju untuk keluar untuk maju agar sama nah pada saat proses itu kaki yang tadinya begini itu kan mulai memanjang mulai jalan terus itu disaksikan oleh dia dan temannya sendiri itu dia kaget dia sampai karena takut karena apa sih amazing kerja Tuhan itu dia mulai naik 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 lalu mulai melewati saya bilang go back go back go back sampai akhirnya pas saya bilang oke stop internet lalu stop lalu saya suruh ibu itu berdiri ya lalu berjalan pelan-pelan sudah gak pincang tapi dia bilang pinggangnya sakit nah lalu saya berdoa saya doakan pinggangnya supaya adjust lagi ya ditulang pinggangnya supaya adjust nah setelah doa semua tangannya kakinya pinggulnya lehernya semua seluruh tubuhnya itu saya doakan sampai sekarang orang itu jalannya tidak pinggang lagi dan tidak sakit pinggang lagi puji Tuhan jadi kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan kita untuk melakukan hal-hal tersebut ya yang yang ketujuh itu religious error religious error itu artinya apa sesat kesesatan keagamawian religious error tadi siapa yang nyatet disini coba bisa sebutkan siapa disini yang nyatet emotion problem pertama emotion problem mental problem speed problem sexual problem addiction problem physical affinity seven religious error teman-teman dicatat terutama yang pastori ini kita sudah hampir satu jam sebenarnya sesinya sudah habis jadi kita masuk ke nomor dua sekarang saya mau tanya teman-teman adik-adik disini mau diterusin dengan karakter-karakternya atau mau minggu depan saja mana nih bagaimana bu ya kita sudah sampai satu jam ya pengajaran kita sekarang apakah mau stop disini dulu lanjutkan minggu depan atau mau diteruskan dengan karakter-karakter istirahat dulu oke istirahat dulu ya karena ini banyak sekali ada ada seratus paling tidak paling kesikit lebih dari seratus waduh lumayan jadi minggu depan kita akan masuk kepada karakter-karakter ya yang paling enak yang paling mudah itu kalau kita dipenuhi dengan roh kudus kita dipenuhi dengan roh kudus dan kita diberi karunia untuk mengerti roh-roh nama roh-roh ya mengenali karakter roh-roh tersebut itu namanya discernment spirit dan the word of knowledge itu ada di 1 Korintus 12 ya nah kalau kita memiliki dibeli karunia 2 Karunia tersebut itu akan mudah sekali untuk membantu melakukan pelayanan pelepasan ya kalau saya sudah tidak perlu lagi melihat karakter-karakter disini ya saya bisa saya diberi karunia oleh Tuhan ini apa ini rohnya apa ini rohnya apa ini asalnya dari mana ini masuknya lewat mana nanti ada pintu dan jendela pintu masuknya dari mana nih kenapa anak ini bisa begini kenapa orang ini begini kenapa orang ini cabul melulu ini ada pintu masuknya ya ada pintu masuknya ada yang terbuka ada celahnya nah dari situ kita akan belajar juga dari situ supaya kalian bisa membantu saling membantu ya teman-teman Kristen yang lainnya untuk bebas dari oppression yang bebas dari belenggu si jahat oke kodex silahkan tutup oke kami ucapkan terima kasih kepada ibu pengajar kami ibu linsi yang telah menyampaikan materi dengan tema doa pelepasan dan doa peperangan rohani pengetahuan dasar minggu depan kita akan berlanjut ke tema berikutnya yaitu karakter-karakter roh boleh kami minta kesediaan dari ibu linsi untuk menutup dalam doa kami persilahkan terima kasih Tuhan engkau bersama kami Tuhan kami meminta engkau Tuhan agar kami diberikan kuasa agar kami dipenuhi oleh roh kudus agar kami dibaptis oleh api roh kudus dan bisa membantu teman-teman kami yang masih dalam belenggu dalam nama Yesus Tuhan bukakan mata kami bukakan hati kami agar kami bisa menerima apa yang dari engkau penuhi kami roh kudus penuhi kami Tuhan dengan roh kudus mu kuasai kami dan berikan kami power and authority untuk membantu kelancaran penginjilan yang dari engkau dalam nama Yesus kami terima amin 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 terima kasih amin